Halo YouTube, let's go! Anak, balik lagi di channel Bungkus Yang akhirnya ke Bogor lagi Untuk nyobain satu ketoprak Yang udah di-request sama banyak orang Dari tahun Gue gak tau Mungkin 6 tahun yang lalu 7 tahun yang lalu gue nge-YouTube Ini udah sering di-request Dan di-rekomendasiin sama penonton gue Ketoprak yang paling gokil di Bogor Namanya ketoprak dapar Di Yasmin Yuk Dalam rangka kemarin Lord Mudrik mencetak gol Ke gawang Nottingham Forest Hari ini gue lagi Bersemangat dan sangat bagus moodnya Tujuan awal ke Bogor Bukan pengen makan ini Tapi ada satu jajanan lagi Akan gue samperin setelah ini Tapi karena lewat nih Yasmin Gue inget Gue harus ketoprak dapar nih Dan disinilah gue Kenapa ketoprak ini Begitu fenomenal Begitu gokilnya Sampai banyak orang Kalau gue makan ketoprak Harus ketoprak dapar Salah satunya Yuk Gas Halo Bang Ayo makan dulu kita Boleh Ini sampe berhenti orang Bentar-bentar Mau kemana nih Bang Sampe berhenti Siap-siap Udah makan Lihat baju Ternyata gampang jirin gue ya Pakai Chelsea pasti Gokil Sukses ya brother Sukses Sukses Sehat-sehat Gokil Thank you Hati-hati di jalan ya Langsung aja Ternyata baju Chelsea mau bawa berkah guys Gue lagi dikenalin dari jauh Ayo Gue mau ngeliat ini ada Satu yang fenomenal banget Berarti ketoprak dapar Lihat disini Jangan buka terus langsung buang botol minum sama tisu Karena ini isinya bener-bener kacang guys Nih Coba udah liat Orang kalo ngemen kacang ya Di edit drum Orang mah di toples Ya kan Di panci Dapar doang nih Gue baru liat Nyimpen kacang disini Berapa kilo disini 50 kilo Kalau minggu full Ampe ini Ya Allah Nih 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 Lihat nih Tuh Abis sehari katanya Dari pagi jam 7 ampe jam 4 sore Kita liat dari Kenapa Oh cabai juga setoples Ini kita karena hari ini Dateng di hari Senin Dan di siang hari Mau jam 12 Jadi orang sarapan udah pada abis Yang makan siang belum ada dateng Nih cabainya aja segini Ya Allah cabai semahal apa guys Mereka berani nyetok sebanyak ini Oh cabainya murah ya Ya bilang aja mahal biar keren banget Oh enggak ya Ya indinya gokil ya Sekarang gue mau langsung pesen aja Kita ngobrol-ngobrol nanti aja abis makan Karena gue beneran lapar Belum sarapan Ini biasanya pemandangan yang biasa Ini tergolong dikit Karena kalau lagi weekend Ini piring semua guys Mang Maaf ganggu Dengan siapa nih namanya Mohon maaf Mansur Mansur Kalau Pak Dapar itu nama pemiliknya Iya Oh kemana Pak Dapar Lagi di rumah Oh lagi di rumah Oh istirahat Tapi biasanya Pak Dapar ikut jualan Betul Sabtu Minggu hadir Sabtu Minggu selalu hadir Pak Dapar Pak Mansur ikut Pak Dapar dari tahun berapa? Dari tahun 2012 Oh dari tahun 2012 Tapi tau nggak pertama kali ketoprak Dapar nih ada dari tahun berapa? 2000an atau 90an? 2000an Oh 2003? Enggak Oh selalu dorong itu ya? Iya pertama dorong Nah biasanya kalau normalnya ketoprak tuh segini doang nih bawahnya nih Nggak satu drum kayaknya Ini luar biasa keren banget Sebenernya apa sih Pak yang bikin ketoprak Japer nih Sampai hari ini pasti dicari orang Bapak Mansur tau nggak? Dari pedes sama bawang putih Wah gua nggak temen nih Arah-arah pembicara ini gua agak-agak temen nih Karena pedes ya Pak ya? Iya Berarti kalau saya kesini ya saya harus nyoba pedes ya? Iya Harus nyobain pedesnya Bikin gini aja ya Pak Bapak bikinin saya ketoprak satu Sesuai anjuran Pak Mansur aja Enaknya gimana Yang bikin orang balik lagi gimana Saya ngikut aja Seporsinya berapa Pak? Seporsinya biasa 15 Oh masih murah 15 Pakai telor 20 Pakai telor 20 Apa nih pilihan telor ya? Ini ceplok sama dadar Pak Oh tep Ceplok sama dadar Saya mau lihat porsi 15 ribu kayak gimana Tapi saya mau minta dibikinin porsi 25 ribu Bisa nggak ekstra apa gitu Mau tahu kek mau apa kek gitu Saya ngikut baik dah pokoknya KAB nya sesuai anjuran Pak Mansur saya Saya ngikut saya pasrah Tuh Ini abangnya dari tadi nih Pedes banget Harus pentes dong Kompor-kompor yang ternyata berhasil dia guys Pedes banget Pada Tagihan oke Bukan Sudah Ya udah deh Ya udah deh Saya ngikut aja deh Pasti ada Itu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Udah 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 Sudah masuk level Bang bang Jangan dong Saya baru makanan pertama hari ini nih Langsung dihadapi nama kayak gitu Tidurnya standar tuh Ya ini abis ini tidur seharian saya ini mah Ini kenapa bumbu kacangnya dibiarin dengan tekstur seperti ini nih Emang kiri khasnya Ini kalau kepedesan kayaknya bakal Yudis aja yang makan guys Gue akan minta lagi Pakai telor kan Pakai telor Telor ceplok Bumbunya misalnya yang kental ya Iya kiri khasnya itu Nanti saya jangan diaduk ya Biar saya bisa milah-milah Gak kena bumbu kacangnya Gak kok iya Saya juga udah ikhlas nih diginin Masa kasihnya kagak boleh nawar dikit apa Serius Rata-rata pada banyak lebih dari ini Ini yang bisa segini disini Sisi itu normal Makanya kek kiri khas Jafar itu gak gitu Ah yang bener Serius Ini segini Kalau ada yang kek kiri segini itu semuanya Ini tuh aja normal Kalau sedang ke setengahnya Normal aja sebogem cabai guys Itu yang bikin ketopelak Jafar terkenal karena itu Bentar 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 Saya coba ngetes dulu Saya coba ngetes dulu Saya berani gak nih makan ini kira-kira Bismillah Ayo guys Pas saya pulang dulu ya Nah kalau porsi biasa ini nih Pak ya Ini porsi biasa nih guys Ini kalian lihat nih Dapetnya juga porsi biasa kayak gini Toge seperti biasa ya Bingun tahu Tuh seriusan banget tuh harus makan sebanyak Sepedes ini apa ya Baru pagi-pagi gak expect gue Bener-bener gue lupa Kalau ketopelak Jafar itu terkenal karena Pedesnya Dan beneran aja gue langsung dikerjain sama abang-abangnya Buat makan cabai satu bogem gitu tadi ya Bukan cabai lagi mahal ya Boy Makanya Gue mah orang baik aja ini Maksudnya sayang kan cabai dibuang-buang Gak usah lah gue banyak-banyak kayak gini kan Tapi karena disuruh yaudahlah Boleh buat lah Oke guys Deketan dikit guys Tuh Gue gak berani ngaduk Jadi biar gue coel-coel aja Yang penting udah kena pedes Ya 1,2,3 Yuk Ini bener-bener rasa pahit cabai doang ya Anjir Udah Udahnya lakit banget ini cabainya gokil sih selain gue makan pedas, apa ini? sambal dadak pedas gak menurut gue? enggak, ini berusnya alik sih gila, 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 leperak jepar ini gue yakin kalo misalnya tanpa pedas pun ini bumbu kacang enak, tipikal yang kental dan kerasnya lepoh gitu loh kalau ada kerupuk gue gila sih ini hal 8, berapa duit ya? gue pe, ini hal 8 jadi kita latar syutingnya ini bener-bener kayak di kebon ya ini pohon pisang yang selamat dari Paris Fernandez belum ketemu aja ini kalo misalnya Paris Fernandez salam dari Bogor abis nih, pohon pisang ya untung aja di salam dari Binjai ada pernah dibikin studi gak ya? kelangkaan ketersediain pisang di Binjai sebelum ada Paris Fernandez sampai setelah ada Paris Fernandez apakah pisang jadi barang langka di Binjai? cobanya suruh anak pertanian buat oh anak pertanian ya? karena gue berdiskusi sama lu buka diskusinya udah salah topiknya pun jadi salah gue hehehe gue fokus ngabisin lauk aja kalo bumbu kacangnya gue aja awal terus coba ini disitu ya enggak perut gue masih kosong sama enggak mau gue enggak mau sakit perut dan bodohnya gue iya aja ya enggak usah bang enggak usah bang baik banget coba setengah porsi kali ya? yang bener kali ya? kalau sekarang gue merasa aslinya gimana? boleh ini gue mau cobain yang rasanya original ya, karena gue wajib tau inti daripada ketoprak jabar tanpa cabai gue bukan apa-apa, ini kenyangnya bukan kenyang makan, kenyang kembung ini gue mau coba bumbu kacang dulu ya jujur ini membuat gue traumatik, mencoba bumbu kacang ya, cuman ini harusnya gak pakai cabai bismillah enak, enak, gurih emang ini harusnya anak-anak ini ya jadi bener-bener ini kalau lo mencari ketoprak dengan bumbu kacang level uji nyali, jepar tapi ini secara bumbu kacang, bumbu kacangnya sendiri enak, gurih, kental cuman kalau secara garam, bawang putih dan lain-lain, balik ke selera masing-masing gue pernah nemu ketoprak yang lebih gurih lah intinya tapi ini dari bumbu kacangnya sendiri sih gokil punya nih hmm lo semua yang tau soal tadi ada daun perasan di sini sebenernya gak melulunya outdoor ya guys, ini cuma dua aja, lo bisa makan di dalam sebenernya ini karena faktor pencahayaan, lo pernah mencari tau gak, dimana origin pertama kali bumbu kacang ini ditemukan di sebuah makanan di Indonesia, gue gak ngomong sama Yudhis ya, gue mau ngomong sama lo semua yang lagi nonton video gue pernah gak, sampai kaya jadi ketoprat, jadi gado-gado, jadi doslang, ujak bebek lah apa segala macem ada bebek pake kacang gak, rujak cingur bukan sih kacang, iya cingur ya, emang gak boleh ngomong banyak-banyak kita ya, salah aja yang gue salut, tau genya, gemuk-gemuk, kerenyes-kerenyes, fresh banget, sangat watery satu yang gue seneng banget di sini apa, ini minumannya ada juga plus ada gorengan gorengan nih, kena bumbu kacang selalu enak pasti, jadi pas banget nih, sebenernya kalo masih lapar, tambah bakwan, tambah tempe enak, cuman karena hari ini gue ada satu lagi lokasi, akhirnya gue urunkan niat gue untuk nambah gorengan gitu pake tempe emang enak banget ini jadi, A-A ini adalah orang yang berhasil meyakinkan gue atau memaksa gue untuk makan cabe, sebenernya gitu dengan nasi apa, maaf jadi, saya tadi, satu porsi kan 25, tambah dua porsi lagi, dua porsinya kan tadi satu porsi setengah bayar, jadi satu aja gak apa-apa 15 jadi, 30 tambah 25, 55, terus minumnya este tawar 3, oh sana aja beda lagi gak apa-apa ya, digabung aja sama este nya sekali di sini gak apa-apa ya, sekalian semuanya ambil aja itu yaudah, itu aja, pokoknya ini buka tiap hari ya, ada tutupnya sebulan puasa, tutupnya iya bener oh, tutupnya bulan puasa, sebulan full sebulan full, bener oh, ini salah satu usaha yang kalau puasa, tutup full, libur panjang guys ini sebenernya gak ada debit guys, cuman di sini kasirnya ada ini, bisa transfer BRI sama BCA buat yang makan, orangnya bawa kesini 300 orang, gak bawa cash, bisa langsung transfer kesini aja misalnya mau ulang tahun ya, melakdir satu komplek, boleh ya, gak usah khawatir, gak bisa terima debit teman sur, makasih banyak, sehat selalu, terimakasih ini walaupun di dalam komplek, tapi namanya harum sampai seantero Jawa Barat ya, bener ya, siapa yang gak tau kalau diboker ketuprak Jafar, silahkan dibeli aja di sini saya pamit dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gua sebenernya penasaran pengen liat bumbu kacang lain, cuman takut gua buka kenapa emang? takut lu ke isap masuk, tiba-tiba pulang kampung ntar ke dimensi lain oke, makasih banyak udah temenin gua makan kali ini seneng banget, akhirnya bisa ketuprak Jafar makasih buat kalian yang udah rekomendasiin gua beberapa tahun yang lalu, akhirnya gua kesini alamat lengkap akan gua taruh di deskripsi apakah ini sudah jadi online? di GoFood ada? oh ada di GoFood, untuk warga Bogoran sekitar oh iya ada, ada GoFood dan di GrabFood ya, tolong share video ini ke temen-temen kalian subscribe channel Bungkus gua upload 3 kali seminggu rutin sampai di Selasa tutupan sepanduk, di Selasa, hari Kamis, hari Sabtu Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu di sini kalau nunggu lama, gak masalah guys kalau kalian lagi lapar, di belakang ada kue AP jadi yang nunggu-nunggu bisa sambil berbagi rejeki juga ke pedegang-pedegang sekitar ketuprak Jafar ada gorengan juga call instagram at bungkus official, tiktok at bungkus official kalau kalian mencari rekomendasi kuliner yang menarik boleh komen di bawah, atau DM instagram yudis at yudisrautm kita tanya, cekan akutnya yudis ah, namanya siapa? arfan ada instagram gak? ada namanya apa instagramnya? arfan firmanysa arfan firmanysa kalian bisa cek cekan akut yudis at arfan firmanysa dan setiap video selanjutnya kita makan apa namanya jis? cungkring tapi bukan pajumat nah apa nyebar ya 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 Terima kasih telah menonton!